BATAM TV INSPIRASI GEPRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 Terus melaju untuk Indonesia Maju Telah hadir di sebelah saya Bapak Gunawan Satari SSMM Selaku Ketua Harian Ijmi Kota Batam Yang nantinya kita akan berbincang-bincang sebentar Untuk menantikan pelaksanaan upacara HUD RI ke-78 Yang berlangsung di Kabupaten Bintan bersama rekan saya Putri Yulianti Amini dan Putra Iskandar secara langsung Selamat pagi Bapak Selamat pagi Madila Apa kabar Pak hari ini gimana? Baik Alhamdulillah sehat Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 Pak Merdeka Merdeka Baik Bapak kita berbincang-bincang sebentar nih Pak Sambil menunggu pelaksanaan upacara HUD RI ke-78 Yang berada di Kabupaten Bintan bersama rekan saya nih Pak Baik Pak menurut Bapak kira-kira dengan tema melaju Dengan tema terus melaju untuk Indonesia maju Apa nih Pak korelasinya dengan pelaksanaan upacara di pulau-pulau terluar dan terdepan untuk saat ini Pak? Ya Korelasinya tentu saja dari tema itu ingin pemerintah ingin mengisyaratkan bahwa Apa sudah saatnya pulau-pulau terluar menjadi garda terdepan untuk kemajuan Indonesia ke depan Itu barangkali ya yang makna yang kita tangkap dari diselenggarakannya Peringatan HOTRI di pulau terluar Terluar dan terdepan untuk saat ini ya Pak? Dan terdepan ya Baik Pak Kalau menurut Bapak sendiri nih Pak Seberapa penting sih Pak perhatian yang harus diberikan oleh pemerintah Pak Terhadap pulau-pulau terluar dan terdepan untuk saat ini Pak? Oh saya rasa penting sekali ya Dimana saat ini kita sedang giat-giatnya melakukan pembangunan melalui peningkatan SDM Supaya memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa lain di dunia Selain itu pentingnya pembangunan untuk pulau-pulau terluar itu adalah sebagai garda terdepan Sebagai benteng pertahanan yang bukan hanya secara fisik ya Pertahanan itu tapi juga secara pertahanan secara moral gitu ya Secara ideologis dari bahaya-bahaya pengaruh-pengaruh dari luar yang sekiranya kurang baik Begitu Mbak Dila Oke pemirsa Sambil menunggu proses terhubungnya kita bersama rekan saya yang berada di Kabupaten Bintan Kita berbincang-bincang sedikit lagi nih Pak Menurut Bapak, gimana sih Pak tanggapan persiapan pelaksanaan upacara HUD RI ke-78 pada tahun ini Pak? Kalau saya melihat itu ada sedikit peningkatan ataupun kelihatan berbeda ya tahun ini Mungkin setelah kita melewati pandemi barangkali ya Mbak Dila ya Dulu dua tahun ataupun setelah tahun lalu barangkali belum semeria dan suasana masyarakat juga masih dalam suasana mengisolasi diri ya Nah mungkin pada tahun ini kita sudah Alhamdulillah kita dan dunia sudah terbebas dari wabah COVID-19 Sehingga mungkin yang eforia yang selama ini tertahan ya ini terlepas gitu ya di peringatan HUD RI tahun ini Dan kita lihat juga di beberapa daerah ya peringatan perayaan begitu cukup meriah lah cukup meriah Itu yang kita lihat ya di peringatan tahun ini yang ke-78 ini ya Jadi selama pandemi ini ya Pak jadi tertahan nih Pak itu ya yang dilaksanakan untuk upacara ini ya Pak Betul Baik Pak, sesuai dengan tema untuk melaju terus Indonesia Maju Nah gimana sih Pak, harmoni di antara beragam budaya dan agama di Indonesia Pak Telah berkontribusi pada kemajuan dan perkembangan bangsa Kontribusi sangat besar sekali ya Harmoni yang sekarang terjaga di negara kita Karena pembangunan itu modal dasarnya adalah stabilitas Ya stabilitas nasional dan tentu saja itu menjadi sebuah modal yang besar buat pemerintah untuk melaksanakan berbagai program-program Nah tidak akan maksimal pembangunan kalau seandainya di daerah di suatu negara itu terjadi kejolak Mbak Adila bisa lihat di beberapa negara berkembang lain yang termasuk di timur tengah juga Yang terjadi konflik di dalamnya dengan berbagai macam kepentingan yang berbaik yang berunsur kepentingan agama Misalnya pemerintah agama maupun kepentingan sosial lainnya Nah itu sulit untuk pemerintahnya tuan negara melakukan pembangunan ataupun melakukan berbagai program dalam rangka tadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Baik Pak, dalam 78 tahun kemerdekaan kita nih Pak Bagaimana Indonesia berhasil dalam memelihara semangat persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan yang ada Pak Nah ini kalau kita bicara keberhasilan kenapa kita bisa berhasil sampai sekarang ya menjaga harmoni itu Kalau saya rasa tonggaknya adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 Dimana bangsa kita yang berbagai perbedaan berbagai macam suku, agama, golongan maupun ras gitu Itu menyatukan diri dan berikan dalam satu kata ya Satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Itu barangkali yang menjadi tonggak awal bangsa kita itu bersatu dalam sebuah harmoni ya Itu kemudian dimanifestasikan tonggak yang tahun 1928 itu dimanifestasikan dalam sebuah deklarasi kemerdekaan Ini sangat, setelah itu kemudian beberapa yang menjadikan kiat barangkali ya Kiat bangsa kita lebih berhasil walaupun kita berbagai macam etnis gitu ya Tapi bisa lebih berhasil ketimbang negara lain itu salah satunya itu Kemudian juga kita punya warisan budaya yang luhur Apa itu warisan budaya yang luhur itu? Yaitu bangsa kita itu terkenal dengan kebaikannya, dengan ramah tamahnya, kemudian dengan toleransinya Kemudian juga dengan kekuatan bangsa kita adalah bangsa yang beragama Dimana nilai-nilai agama itu mengajarkan kepada siapapun, agama apapun itu mengajarkan kebaikannya Mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, saling tolong-menolong, saling memperkuat gitu ya Itu yang menjadi kenapa bangsa kita lebih berhasil Mbak Dila lihat di beberapa negara yang terpecah karena mereka tidak memiliki modal yang bangsa kita miliki Itu ulangkali Baik Pak, kita tahan dulu nih Pak perbincangan kita sebentar Pemirsa, kita akan segera bergabung dengan Putri Liantia Amini dan Putra Iskandar Yang saat ini sedang berada di Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan Yang akan melaporkan langsung kegiatan pelaksanaan upacara HUT RI ke-78 pada saat ini Silahkan rekan Putri dan Putra Tidak ya Silahkan rekan Pemirsa Batam TV pagi hari ini sangat luar biasa sekali Kenapa kita mengatakan luar biasa ya Putri ya Karena kita mendapatkan informasi Pemirsa Batam TV bahwasannya untuk peringatan upacara Hari Kementerian Republik Indonesia Di Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan ini untuk pertama kalinya Putri Betul sekali dan ini merupakan momen sejarah bagi masyarakat Mantang Sehingga semangat dan juga persiapan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri sangat-sangat luar biasa Dan itu tergambar dari persiapan kemarin pada sore hari sendiri Iya betul, nah tadi Putri sudah mengatakan bahwa persiapan ini dari kemarin Nah tadi malam itu kita bisa informasikan juga pada Pemirsa Batam TV Bahwasannya tadi malam itu sudah digelar yang namanya Kenduri Buka Tanah atau Kenduri Tolak Bala ini bertujuan untuk Keselamatan ya Dihindari dari bahara bahaya juga tentunya Dan yang pastinya untuk pagi hari ini kita berdoakan jadi semuanya harapannya bisa selesai dengan lancar tanpa halangan satu apapun Putri Amin Nah Putra, Kecamatan Mantang ini merupakan salah satu wilayah terdepan di Kabupaten Bintan Dan tentunya merupakan wilayah yang bisa dibilang berbeda dengan kecamatan-kecamatan lainnya gitu Dari segi apapun itu Namun jika berbicara nasionalisme disini tentunya kita sudah melihat sendiri Kita menjadi saksi bahwa memang masyarakat yang ada disini sangat gotong royong Untuk bisa mensukseskan perayaan Putri yang ke-78 pertama kalinya disini Betul, nah bukan hanya masyarakat Kecamatan Mantang yang sangat gembira, senang ya Kita berdua pun senang sekali Kenapa seperti itu ya? Mungkin kita bisa informasikan berbagi pengalaman untuk Anda Pemirsa Batam TV Bahwasannya mungkin ada yang bertanya nih Kecamatan Mantang ini seperti apa sih Putri? Satunya kita dari Batam TV Dari Batam ini kita menuju ke pelabuhan Tanjung Pinang Seribintang Pura Kemudian kita menggunakan alat transportasi darat Menuju ke pelabuhan C6 Turang lebih satu jam Kita dari pelabuhan C6 lagi Kita akan nyebrang lagi nih Menggunakan alat transportasi laut Itu yang disebut dengan nama Pompong Betul, Pompong Dan itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya Dan mungkin juga dirasakan oleh Putra sendiri Bahwa pertama kalinya kita mengijakan kaki di Kecamatan Mantang Dengan berbagai proses perjalanan yang kita lalui kemarin Betul sekali Dan tentunya sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini Tentunya buat Anda sedang menyaksikan kita disini Untuk upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia Pemirsa Batam TV ke 78 tahun ini Banyak sekali dihadiri dari instasi-instasi dan juga elemen-elemen masyarakat juga hadir pada pagi hari ini Betul sekali Kecamatan Mantang ini Kita berbicara lagi terkait Kecamatan Mantang Kecamatan Mantang ini memiliki 4 desa ya Putra Apa aja itu 4 desa Nah tentunya disini kita bisa informasi untuk Anda Pemirsa Batam TV Bahwasannya desa yang pertama ini Ada desa Dendun Kemudian yang berbuat desa Mantang Baru Kemudian ada desa Mantang Lama Dan juga Mantang Desa Nah di hari ini kita menginjak Anda di Mantang Lama Putri Betul sekali Untuk total luas wilayah Kecamatan Mantang sendiri kurang lebih 1.000 km persegi Dengan jumlah jiwa itu ada 9.000 Betul Ya tentunya sekali lagi mungkin merasakan juga kebahagiaan atau kesenangan kepada Dari masyarakat Kecamatan Mantang yang pertama kalinya dirayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Dari oleh pemerintah daerah Kabupaten Pintan ini untuk pertama kalinya juga Dan mungkin sangat apresiasi sekali ya untuk masyarakat Kecamatan Mantang ya Putri Betul sekali Kita berbicara persiapan kemarin Karena memang selain dari ini adalah momen bersejarah pertama kalinya digelar disini Kemarin pun terlihat masyarakat berbondong-bondong berkumpul disini Baik kalangan muda ataupun tua Untuk melihat bagaimana proses persiapan Khususnya para petugas yang memang disiapkan Yaitu adalah putra-putri terbaik dari Kecamatan Mantang Betul sekali dan yang paling ditunggu-tunggu dan yang paling dinantikan pada perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah pada saat momen penarikan bendera Betul Betul sekali itu momen yang sangat-sangat ya berinding sekali Kalau kita lihat jiwa nasionalisme kita juga mungkin keluar disitu tentunya Putri Ya pastinya kita sudah tidak sabar lagi untuk menantikan seperti itu Nah mungkin sambil menantikan lagi untuk kemerdekaan Republik Indonesia Upacara kita pada pagi hari ini Selain upacara pagi hari ini ada apa lagi sih Putri? Ya selain ada upacara nantinya kita akan disuguhkan dengan penampilan marching band Yang itu pun anggotanya adalah putra-putri dari Kecamatan Mantang Yang berani untuk tampil di depan Bupati Kabupaten Bintan, Bapak Robi Dan juga seluruh jajaran vertikal gitu Ya dan selain itu juga kita juga ada bazar disini Pemirsa Batam TV Ya tepatnya nanti ada di depan kantor Kecamatan Mantang Maksud kami tentunya pada pagi hari ini Pemirsa nanti akan ada Lomba Agustusan Betul sekali dan itu langsung disaksikan oleh Bapak Robi selaku Bupati Kabupaten Bintan Dan kita juga mendapat informasi bahwa Pak Robi juga akan ikut turut serta Betul Mengikuti Lomba 17 Agustus ini si Putri ya Ya tentunya kita sudah tidak sabar untuk melihat nanti bagaimana meriahnya acara pada hari ini Acara yang sangat spesial di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Dan tentunya pada upacara peringatan memperingati hari ulotan Kepada Kabupaten Bintan Indonesia ke-78 di Kecamatan Mantang ini Kita bisa informasikan juga untuk Anda Pemirsa Batam TV Yang terdiri oleh TNI AD Sekolah yang ada di Mantang juga ya Putri ya Dan juga ada dari Kompi 2 itu terdiri dari Saltpol PP Kabupaten Bintan Di Shub Kabupaten Bintan, PNS Korpri dan juga Honorer Ada pun di Kompi 3 terdiri dari PGRI Bintan, Pramuka, Karang Taruna, RT beserta RW Nah untuk Kompi 4 terdiri dari pelajar SMA tentunya ya yang ada di Kecamatan Mantang ya Yang pastinya saya juga kita berdua disini juga sudah tidak sabar lagi Bagaimana nanti ada tentatif sang bendera akan ditarik ke ujung yang pada pagi hari ini Dan ngomong-ngomong ini sepertinya memang sangat-sangat luar biasa sekali Dan sayang sekali kalau kita lewati Putri ya Betul sekali Ngomong-ngomong kita tadi sudah berbicara banyak Tapi kita belum menyampaikan terkait tema kemerdekaan pada tahun ini Betul-betul, nah tema kita untuk tahun ini di kemerdekaan Republik Indonesia Pemirsa Mata TV itu adalah terus belaju untuk Indonesia Maju Betul, dimana tema ini memiliki makna yang sangat mendalam Salah satunya itu adalah ajakan kepada seluruh elemen bangsa Untuk melaju bersama-sama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir Betul sekali, nah yang pastinya juga untuk tema ini tidak dibuat hanya sekedar tema saja Selain itu juga ini dipilih dengan sejalan pencapaian negara Indonesia Pemirsa Mata TV ya Yang pastinya berada pada posisi menguntungkan untuk melanjutkan gerak pembangunan negara Indonesia Nah juga ini mengandung pesan juga ini tema kita tahun ini Putri Bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak boleh disiasiakan ya Betul Dan harus dipertahankan dengan jujur, tanggung jawab ya Dan juga diselesaikan sama-sama dihadapi bersama-sama Putri Betul dan juga tentunya pemilihan tema ini juga bersinggungan dengan peristiwa yang pernah terjadi Yang melanda seluruh negara yaitu pandemi COVID-19 Yang mana Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa bangkit gitu ya Untuk bertahan dalam pandemi yang sangat-sangat booming pada saat itu Betul, Putri kita masih menantikan untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia Kita balik lagi ke studio setelah pariwara berikut ini Kami silahkan kembali langsung dari kesempatan Batang, Kabupaten Bintang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Merah darahku menjadi gambaran dari tekat dan semangat yang terus berkobar hingga tetes darah penghabisan Putih tulangku adalah manifestasi dari mental baja yang takkan pudar Meski panasnya peluru bersarang di badan Jika kita memahami rasa pedihnya di atas penjajahan Maka kita akan mampu menghargai setiap tetes darah dalam merebut kemerdekaan 78 tahun bangsa Pertiwi ini berdiri di atas kaki sendiri Membuktikan bahwa kita mampu tegak dan mandiri Kita tidak mengibarkan sangsaka karena belas kasihan Tapi kita mengepakkan sayap Garuda melalui perjuangan Dari bumi segantang lada, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau Kami mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-78 Terus melaju untuk Indonesia maju Penuh kasih Raja Sri Baginda Mahkota sega tanda kurnia Merah putih terpatli di dalam dada Untuk NKRP tegak di mata dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Sungsi Terima kasih Terima kasih Pemerdekaan Indonesia bukan hadiah yang diberikan Pemerdekaan Indonesia beribut dengan pengorbanan para pahlawan Berkorban jiwa, berkorban raga dengan darah, ringan dan air mata Kita tidak akan pernah membalaskan jasa para pahlawan Yang dibawah semboyan, merdeka atau mati, merebut kemerdekaan Indonesia Saya Kolonil Pantri Tomy Anderson MPICT Komandan Bukadim 0315 Tanjung Pinang Mengucapkan jirga hayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Terus melaju untuk Indonesia maju Baik, Bersambut Om TV masih bersama kami tentunya Menyiarkan saya langsung hut upacara keberdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun Tepat di Kesempatan Matang, Kabupaten Bintang Putri Saat lagi kita akan menyambut kehadiran Bupati Bintang Bapak Robi Kurniawan SPWK yang sedang menuju ke lapangan buka tentunya Dan kita akan menyaksikan bersama-sama untuk keadaan Bupati 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 Bintang Betul sekali Putri Putri, ini kalau kita lihat ada yang sangat mudik ini Putri ya, bahwasannya pagi hari ini Pak Robi Kurniawan berserta menggunakan baju adat Melayu Luar biasa dengan warna kuning ya Warna khas Melayu juga tentunya luar biasa Nanti Anda bisa melihat secara langsung Bupati 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 Bintang Beserta ibu sedang menuju ke mimbar tentunya Yang menggunakan baju adat Melayu Langsung sebagai inspektor upacara kita pada pagi hari ini Betul sekali, terlihat untuk aura semangat Dan juga cerahnya baju digunakan oleh Bapak Robi Kurniawan Selamat tinggal Bupati Bintang Dan tentunya Pak Bersambatan TV Sampai lewatkan untuk detik-detik proklamasi Kemerdekaan Bupati Indonesia ke 78 tahun Kita siangkan langsung dari Kecamatan Mantang Kabupaten Bintang Kita saksikan bersama-sama Putri Dan tentunya tadi kedatangan Bapak Robi Kurniawan Di hadir, di hadir, di dampingi Ibu dan juga pejabat-kejabat kartikal dari Kabupaten Bintang Dan tentunya sekali lagi tadi Pak Robi disambut Dengan lebih 150 siswa-siswi Yang ada di Kecamatan Mantang tentunya Dan juga disambut oleh Margin Band Dan kita informasi sekarang gitu Karena Pak Bersambatan TV setelah upacara Jangan kemana-mana Nanti kita akan salih sama-sama Nanti akan ada perlombakan Di 17 Agustus Yang tentunya akan langsung di Dibuang atau dilihat Lalu oleh Bapak Robi Kurniawan Telaku Bupati Bintang Iya betul sekali Dan tentunya selain itu juga Akan ada bazar-bazar Yang tentunya dari 4 desa masing-masing Mengikuti bazar ini Ya tadi ada desa Dendun Desa Mantang Lama Mantang Baru Dan juga Mantang Iya Lama Lama ya Kita saksikan mungkin sekarang Yang akan dipulai Pemacara Peribuan Pemacara Yang kemudian Di mana Kewadaan Upacara telah melaporkan Kepada Inspektor Upacara Yaitu Bapak Robi Kurniawan Kepada Pemacara Kepada Pemacara 17 Agustus Kepada Pemacara Kepada Pemacara Saksikan bersama-sama Bahwa Pak Robi Kurniawan Sudah masuk ke lapangan Sudah masuk ke lapangan juga Dan kita langsung saja Menghasilkan upacara Peringatan Hari Kepada Pemacara Kepada Pemacara Indonesia Ke 78 tahun Mas Gambit Selamat menyaksikan Penghormatan umum Kepada Inspektor Upacara Kepada Inspektor Upacara Kepada Inspektor Upacara Hormat Senjata Tegak 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 Laporan Komandan Upacara Kepada Inspektor Upacara Kepada Inspektor Upacara Lapor Upacara Bendera Siap Dimulai Laksanakan Laksanakan Penghibaran Sang Merah Putih Oleh Paski Braka Kabupaten Bintang Siap Siap Hormat Hormat Bunda Kiri Senjana Hormat Hormat Lencang Depan Hormat Tegak Tegak Hormat Langkah Tegak Waju Jalan Tegak Kiri Tegak Kita akan sama-sama menyaksikan Bahwasannya Anggota Paski Braka Sudah bergerak Akan menuju Ya Maksud kami Paski Bra Sudah menuju Ke Lapangan Dan juga Tiang Bendera Dan tentunya disini Kami dapat Informasi untuk Anda Pemirsa Matam TV Bahwasannya Asal sekolah Dari Paski Bra Pada Peringatan Hari Pemerintahan Indonesia ini Dari sekolah SMAS Tunas Bangsa Yaitu Pembawa Baki Airin Amelia Asal sekolah Dari SMAS Tunas Bangsa Dari SMAS Tunas Bangsa Dari SMAS Tunas Jika kita bisa Bersama Langkah tegak Maski Bra Anggota Pas Kibra Dilatih Selama kurang lebih Satu bulan Yang memang sangat Gegat, gembita Dan serentak Dengan semangat Atau jiwa patriotisme Dan putra kita bisa melihat Bagaimana kekompatan putra putri Terbaik dari Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Yang bertugas sebagai Pas Kibra Pada perayaan upacara Put RT Kemerdekaan Indonesia Yang ke-78 ini Dan tentunya tadi sudah disampaikan Bahwa jumlah Saat ini 28 peserta Yang berada di sekolah Mas Madani Tebu Irang Ya, betul sekali Tentunya putri tugas Pas Kibra ini Sangat mulia Yang tentunya juga Tugasnya tidak hanya memerlukan semangat Patriotisme tinggi Namun juga Kedisiplinan Dan latihan yang intensif Dan mereka inilah Siswa-siswi yang terpilih Setutunya Yang Untuk Terima kasih Terima kasih S.P.W.K. Selaku Dalam penyerahan Yang dilakukan oleh Airin Amelia Selaku Kembala Batu Ya, selaku Baki Dan putri Untuk jumlah pas Kibra ini Ada 28 Anggota putri Betul sekali Dan terlihat Dan terlihat Di mana Pergihan yang telah dilakukan selama ini Aku tuh pas Kibra terlihat Sangat Sangat rapih Dan juga Ya, lebih bersama Top TV Anda Bisa Lihat Sama-sama Ya Bendera Merah putih Sudah Dibawa Dalam bagi Oleh Airin Amelia Untuk Nantinya Dikibarkan Ben Diberat Di tiang bendera Betul Yang sudah Persedia Di lapangan Terbuka Wanda Bagaimana Panju Jangan Belum Bagaimana 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 Nah Pemirsa 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 Dan juga Putri Tentunya Langkah Tegap Maju Ini Kita hubungkan Juga Dengan Tema Untuk berdekaan Republik Indonesia pada tahun ini ya Putri Terus melaju Untuk Indonesia maju Betul sekali Juga bisa dilihat dari pakaian yang digunakan Merah dan putih itu melambangkan Putih kesucian dan juga merah Semangat dan keberanian Atau juga Betul sekali Putri Dan bisa juga merah darahku putih tulangku Betul sekali Saat ini Sang pembawa bagi Sudah tepat di Depan tiang bendera Pemirsa Ya betul yang nantinya akan dikibarkan Oleh pengibar yaitu Malpin Furkon Hafid Dan juga Asal sekolahnya dari SMA Negeri 1 Bintang Utara Betul sekali Dan kita juga Tio Syakrana Siman Tumpat Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Bintang Timur Dan juga Yogi Daniansyah Prasetyo Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Toapaya Betul Dan kita bisa juga menggambarkan Seluruh peserta Pada pagi hari ini Dan juga Antusias masyarakat Kecamatan Mantang Putri Betul sekali Ada bahagianya Ada senangnya juga Kemudian ada Degdegannya juga Jangan kan mereka Kita berdua juga degdegan Dan juga tidak sabar Tapi kita yakin Bahwasanya Mereka sudah benar-benar Dilatih Anggota Pas Ibra ini Sudah sangat Sangat Lihat Begitu ya Ahlinya tentunya Bisa Menyelesaikan tugas mereka Dalam Pengimbaran Bendera Betul sekali Dan tentunya Kita bisa menjadi Saksi dari Upaya Upaya Untuk bisa Memberikan Penampilan yang terbaik Pada Pagi hari ini Dan saat ini Tiga Pemuda Yang luar biasa Sekali Ada Balvin Urkon Hafiz Dan juga Tio Syahban Asimah Juntak Ada juga Yogi Dan Yansyah Prasetyo Selaku Pengibar Bendera yang nanti Dan saat ini Putri Kita bisa lihat Bersama-sama Bendera Merah Putih Sudah diserahkan oleh Irene Abelia Dari sekolah SMA Negeri Tunas Bangsa Yang nantinya Akan dikibarkan Oleh Malvin Urkon Hafiz Tio Syahban Asimah Juntak Dan juga Yodi Danian Syah Prasetyo Betul Ya tadi Saya bertanya Bagaimana Pengalaman Saya Dalam Hari Kemperdekaan Indonesia Ya Waktu Pengalamannya Dalam waktu Masih sekolah Juga Mungkin Karena itu Memang hari-hari Kemperdekaan Itu memang hari Yang sangat Keternantikan Bahwasannya Selain Pengimbaran Bendera Merah Putih Juga Karena ada Perlombaan 17 Agustusan Begitu Dan Tapi ini memang Momen yang sangat Kita nantikan Bahwasannya Pengimbaran Bendera Merah Putih Ini Yang kita nantikan Putri Tiga Pemirsa Batam TV Saat ini Bendera Merah Putih Misalnya Lihat Pemirsa Sedang Dilakukan Proses Mengikat Mengikat Bendera Ke Tali Benderanya Dan Sesetap lagi Akan langsung Dikibarkan Dan Mungkin kita bisa Mengajak juga Pemirsa Batam TV Yang saat ini Sedang Menyaksikan Kita secara langsung Siaran langsung Di lapangan Kecamatan Kabupaten Bintan Ya Putri Ya Mungkin nanti Pada saat Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dapat Bersama-sama Nyanyi Dimanapun Anda Bersama 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 Merah Putih Hormat Senjata Terima kasih telah menonton 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 Betul betul Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anggota Terima kasih telah menonton Meninggalkan Terima kasih telah menonton 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 Manusia menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Semoga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Menonton Terima 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 menonton